Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di Astuti channel apa kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya kita mau masak ini teman-teman eh saya tadi ke pasar terus ketemu jamur tiram jadi tadi saya beli Rp10.000 dapatnya lumayan satu on lebih kita mau tumis pedas-pedas aja yang gampang-gampangan terus abis itu kita makan ya karena saya udah kepingin kepingin makan tumisan ini tumis jamur tiram terus jamur tiram apa jamur apa sih ini namanya apa sih yang dibudidayakan itu loh jamur merang kok jamur tiram sih teman-teman jamur merangnya jamur merang ini loh kayak begini ini udah saya cuci udah saya suwir-suwir nih teman-teman kita pakai bumbu tumis-tumis biasa aja ada bawang merah bawang putih cabai gitu aja sih ya gampang yuk kita masak teman-teman minyaknya udah saya panasin sekarang kita masukin sih irisan-irisan bawang bawang merah bawang putih cabai-nya ya bawang merah bawang putih cabai-nya ya ini praktis gampang aja tumis-tumis aja hari ini jamur merang di Pontianak sudah mulai dibudidayakan tepatnya di daerah Rasal teman-teman dulu kalau jamur merang itu di Jawa ya tapi di sini juga sudah mulai dibudidayakan jadi tadi tuh satu onnya enam ribu jadi kalau per kilonya berarti enam puluh ribu nah lebih mahal dari satu kilo ayam ayam disini sekarang satu kilo dua puluh enam ribu teman-teman ya sudah kita masuknya saja si jamur merangnya nah seperti inilah dia jadi nanti rasanya pedes-pedes gimana gitu tadi tuh rincananya mau saya goreng krisis itu teman-teman tapi warna bajunya tadi menikmati goreng ayam ini saya goreng ayam aja yang ini saya tumis gampang banget kan boleh ditambahin dengan saus tiram sebenarnya tapi di rumah tidak ada jadinya ya sudah kita pakai minyak saja di teksturnya nih kayak dagingnya kayak daging ayam kalau kita masak kita kasih pecap gitu masak pecap tidak bisa kok teman-teman kenyal kenyal kayak daging gitu dibikin semur juga enak kok ini pernah saya bikin jamur goreng krisis dan udah udah susah sih tapi ini tadi saya nggak dibuat ya teman-teman kita pakai bikin ini saja sedikit oke ini udah masak teman-teman kita matikan ya kita makan teman-teman ini udah jadi saatnya makan amin nasinya segini aja kan sarapan teman-teman ini tadi sih kita ambil dulu segini dulu teman-teman kita makan udah berdoa ya tadi ya kita makan ya teman-teman coba kayaknya sih sama seperti jamur kelapa sawit makanan apapun kalau namanya hangat-hangat itu enak pucet ya warnanya pucet putih-putih teksturnya kayak kayak ayam ini udah jam 10 teman-teman jadi sarapan sarapan sekaligus makan siang ini ini dasar untuk teman-teman kita yang vegetarian itu kayak bikin bikin bakso pakai ini bikin apa ya olahan-olahan kayak rendang rasa kenyalnya tuh kenyal daging tes iklan 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 lewat suami dari rumah mama sana rumah belakang saya kalau udah jam 10 gini udah gemetaran kalau nggak makan teman-teman karena kalau di sekolah itu jam 9 kalau di kampung mertua ini banyak jenis-jenis jamur ada jamur yang di di pohon getah yang udah pokoknya pohon-pohon yang udah udah ditumbang gitu itu jamurnya kecil-kecil kalau orang jawa bilang namanya jamur gerigit kalau orang dayak bilang sini jamur kurap jamur kurap jelek banget ya namanya ya teman-temannya kalau di jawa jamur gerigit saya masih nyimpan itu biasa dipakai untuk kampuran bikin sambal goreng bikin bubur pedas enak juga ditumis gini enak juga sih tapi yang seger lebih enak kayak ini terus ada jamur yang warnanya agak hitam-hitam gitu coklat kehitaman jamur kuping yang berlendir-lendir gitu yang biasa untuk kimlo atau sob gitu enak jamurnya enak jamurnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih enak enak boleh jadikan menu tambahan teman-teman oke teman-teman terima kasih udah setia ya setia channel semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman dapat menghibur teman-teman di selawaku yang senggang sampai ketemu di video berikutnya bye 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 bye